Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Ayu Malim Dewi, mahasiswa klih kerja nyata terintegrasi kompetensi dari rumah tahun 2020 Saya berasal dari Kodi, Tetris Ilmu Pengetahuan Alam dari Institut Agama Islam Negeri Kudus Nah, dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengelola sampah akhirnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat untuk teman kita yaitu cara pembuatan rupu kompas organik dari limbah rumah tangga menjadi kompas tanaman Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like subscribe and comment Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana tempat pembuangan sampah yang ada di limbah rumah saya Nah, sekarang saya sudah berada di tempat pembuangan sampah di limbah rumah saya dan disini sudah ada gunungan-gunungan sampah dimana gunungan-gunungan sampah ini berasal dari beberapa rumah termasuk rumah saya Nah, disini sudah ada banyak sekali sampah-sampah ada sampah organik dan sampah anorganik ada wadah bekas cat yang sudah habis ini juga ada sisa makanan semalam ini ada daun-daunan kering ada botol terus juga ada sisa pakan tenak hewan yang sudah kering ada emas hijau seperti ini ada sayuran ada tempe juga ada nasi ada bebuahan yang sudah busuk ya ini ada pisang disini juga ada semangka ada kaleng terus ini juga ada kemasan minyak goreng yang sudah habis ada cangang telur juga disitu dan disana juga ada sekampadi yang berceceran dan ada kotoran hewan juga kalau di apakah sih gunungan-gunungan sampah ini apakah hanya akan dibiarkan menjadi gunungan sampah seperti ini atau dibakar seperti biasanya atau dengan cara lain yang lebih bermanfaat yaitu dibutupuk kompos ya sampah-sampah ini akan saya buat menjadi pupuk kompos akan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat untuk lingkungan kita sampah-sampah ini jangan dibiarkan menjadi gunungan sampah seperti ini karena akan menyebabkan pencemaran seperti halnya bau busuk yang ditimbulkan dari gunungan sampah ini akan menyebabkan pencemaran udara dan untuk yang sampah anorganik seperti kaleng, botol air, kemasan minyak goreng, sama plastik jika masuk ke dalam got itu akan menyebabkan resumbatnya air sehingga akan menyebabkan pencemaran air dan daerah sini termasuk daerah persawahan dan di plastik sana itu sudah ada kebun karangan milik warga kalau sampah plastik ini terbang, terbawa angin lalu masuk ke area persawahan itu akan menyebabkan pencemaran tanah karena sampah plastik itu sangat sukar diure oleh mikroorganisme sehingga akan mengganggu kehidupan organisme di dalam tanah dan racun-racun dari partikel-partikel sampah plastik yang masuk ke dalam tanah itu akan membunuh hewan pengorai di dalam tanah seperti hanya cating sedangkan jika sampah-sampah ini dibakar itu juga akan menimbulkan pencemaran lagi yaitu pencemaran udara yang berupa asap dari pembakaran sampah ini sedangkan jika sampah plastik dibakar itu akan menghasilkan emisi gas yang berupa karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogon monoksida, nitrogon monoksida, nitrogon kripa, sulfur dioksida, 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 dan poran sedangkan bahaya pembakaran sampah untuk kesehatan pitai itu akan menyebabkan penyakit ronde seperti hanya prostitis, epizema, dan kanker sedangkan bahaya untuk lingkungan pitai itu akan menimbulkan efek rumah kaca pelapisan-pelapisan lonson hujan asap, dan global warming dan sebenarnya daun-daunan dan rumput-rumputan ini itu mengandung unsur hara yang apabila dia diuraikan itu akan diserap kembali oleh tanaman sehingga akan menyegurkan tanaman dan membaiki struktur tanah tapi jika rumput-rumputan ini dibakar itu akan menghilangkan unsur hara di dalamnya oleh sebab itu angka baiknya kalau sampah-sampah organik ini kita buat menjadi pupuk organik sedangkan untuk yang sampah nororganik seperti botol, terus wadah cat, terus sampah plastik kemasan itu kita jadikan potnya untuk menanam tanaman dimana berasal dari kompos tanaman yang kita buat nah sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat pupuk kompos organik dari sampah rumah tangga untuk kompos tanaman yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita pilih dulu antara sampah organik dan sampah non-organik ini adalah sampah-sampah yang sudah kita pisahkan antara yang sampah organik dan non-organik untuk yang sampah non-organik kita sisihkan disana terlebih dahulu kita fokus di pembuatan pupuk kompos organik sekarang kita buat pupuk komposnya siapkan karung dimana karung ini sebagai dikomposter atau wadah untuk menyimpan kompos isi karung dengan tanah atau kompos kurang lebihnya 5 cm jika dirumah kalian ada kompos bag kalian bisa menggunakan kompos bag tapi karena di rumah saya tidak ada kompos bag jadi saya menggunakan karung saya memilih karung itu karena dia sudah ada celah-celah kecil yang berfungsi sebagai direnase sehingga jika ada air hujan airnya tidak mengenam dalam dan tidak menimbulkan bau pusuk setelah ditambahkan tanah atau kompos masukkan sampah-sampah organiknya jika sampah organiknya berukuran besar bisa dicincang menjadi lebih kecil lagi agar mudah terurai masukkan semua sampah organiknya termasuk sekampadi karena sekampadi baik untuk meningkatkan unsur hara bagi tanaman memperkuat tanaman dan mendorong selesai tanaman selamat menikmati setelah itu tambahkan tanah atau kompos lagi kalau ada kompos ya karena kompos mengandung mikroorganisme yang dapat membantu mempercepat pengoraian tambahkan tanah atau kompos kurang lebihnya 5 cm seperti tadi setelah ditambahkan tanah atau kompos masukkan kembali sampah-sampah organiknya hingga habis hingga habis termasuk terakhir David selamat menikmati setelah itu tutup sampah dengan tanah atau kompos kembali tujuan ditambahkannya tanah karena tanah mengandung organisme dia berfungsi mengurai bahan-bahan organik selain itu tanah juga berfungsi untuk menyerap bahan-bahan organik yang mengandung air jadi nanti airnya akan diserap oleh tanah tutup sampah organik dengan tanah hingga merata kira-kira 5 cm setelah itu tutup pupuk komposnya bisa ditutup dengan biasa atau ditali kalau saya akan saya tali nah setelah kita ikat seperti ini tinggal kita letakkan di samping rumah di halaman rumah atau di bawah pohon dan seraya dan sistem yang saya gunakan disini tidak menggunakan bantuan mikroorganisme lain atau fermentasi lain untuk mempercepat pengoraian semuanya terjadi secara alami dan untuk mengetahui apakah pengoraian ini nanti hasil atau tidak nanti seluruhnya akan mengikat dan disini akan terasa hangat dan karena semuanya terjadi secara alami jadi ini nanti akan membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 1 hingga 2 bulan agar pengoraian ini terjadi secara sempurna dan jika beberapa hari ke depan kalian mempunyai sampah organik lagi kalian juga memasukkan lagi dengan cara yang seperti tadi nah itu tadi cara bagaimana mengolah sampah pergenik dan sampah anorganik dari limbah rumah tangga yang ada di depan kita dan video ini bisa dijadikan sumber belajar untuk IPA S&T kelas 7 KD 3.8 materi pencemaran lingkungan mari selamat kalian maka bumi akan menjaga kita hal ini bisa dinewa dari diri kita dan pelajar cukup sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!